halo halo semua berjumpa lagi di channel bebe nah kali ini kami akan membahas seputar tutorial bagaimana cara top up isi saldo shopeepay melalui transfer bank nah sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengisi saldo dari saldo topipay kita seperti melalui Indomart melalui Alfamart dan melalui sistem pembayaran yang lain nah dan di video kali ini saya akan membagikan cara top up shopeepay melalui transfer bank ya yang pertama kita harus pergi ke aplikasi shopee terlebih dahulu nah ini nah setelah kita masuk kita cek dulu saldo shopeepay kita yang sudah tertera nah ini ada 343114 oke nah kalau untuk caranya sendiri kita klik yang ini nah disini muncul tampilan dari shopeepay nah kalau untuk top up sendiri ini kita bisa klik yang isi saldo nah ini banyak sekali pilihan caranya disini banyak pilihan seperti BRI direct debit BCA one click transfer bank Alfamart Indomart dan share scan QR code dan juga ada scan si bank ya sekarang saya akan membagi membagikan yang melalui dari transfer bank nah seperti ini disini banyak sekali pilihan banknya ya ada bank BCA mandiri BNI BRI bank syariah Indonesia dan bank permata dan bank lainnya nah disini disini saya akan menggunakan bank syariah Indonesia oke setelah kita pilih langsung kita konfirmasi nah ini adalah kode yang akan kita masukkan nanti ketika kita melakukan pembayaran di aplikasi bank syariah Indonesia atau bisa juga di ATM perdekat ya kita salin dulu nah disini ada caranya yang pertama pilih pembayaran pilih top up shopeepay virtual account ya dan klik selanjutnya tentu kita langsung praktekan langsung kemudian kita langsung menuju ke aplikasi bank syariah Indonesia nah disini ada BSI mobile kita klik kita klik kita tunggu sebentar nah ini adalah tampilan dari aplikasi bank syariah Indonesia ya kita melakukan pembayaran melalui aplikasi ini nah disini kita pilih yang tanda beli disini kita klik kemudian pilih bagian top up nah disini tadi kan kita akan top up dari shopeepay nah sekarang kita klik yang shopeepay kode id yang tadi kita terima dari shopeepay kita tempel kemudian kita klik selanjutnya jumlah jumlah nah untuk jumlah sendiri itu tergantung dari kita mau top up berapa namun disini saya akan hanya menyentahkan hanya memberikan tutorial disini saya akan top up 10.000 kemudian kita klik selanjutnya kemudian kita klik selanjutnya dan kita masukkan pin dari ATM kita kita klik selanjutnya nah disini ini adalah pemberitahan pemberitahuan atau struk apabila pembayaran kita sudah berhasil kita lakukan nah disini shopeepay kode tagihan dan jika kita melakukan top up melalui bank syariah Indonesia atau bank lainnya kita dikenakan biaya admin 500 rupiah oke berbeda dengan jika kita melakukan top up di Indomark atau Alfamart itu kita bebas dari biaya admin oke selanjutnya nah seperti ini struknya ini bisa kita jadikan bukti oke nah ini ada juga ratifikasi dari shopee ya kemudian kita klik ok dan kita akan berikan infak ya supaya hidup kita menjadi lebih baik oke kita 2000 oke oke nah kemudian kita akan menuju langsung ke aplikasi shopee untuk mengecek apakah saldo kita sudah terisi nah ini tadi kan jumlahnya 343114 353114 nah sekarang sudah 353114 rupiah seperti itu caranya jika bermanfaat silahkan subscribe untuk berlangganan gratis dan agar mendapatkan notifikasi terbaru dari seputar tutorial lainnya oke salam sukses dan sehat buat kita semua sampai jumpa di video selanjutnya selanjutnya